Hai, di episode kali ini gue mau nyampaikan sesuatu, dengan berat hati kita harus berhenti produksi Ember Kitchen selama 4-5 bulan ke depan. Tapi di sisi lain gue sangat bahagia karena akan ada sesuatu yang baru yang akan kita bawa di channel Youtube kita. Apa itu? Stay tune aja, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian tahu apa yang akan kita lakukan di channel kita. Oke? Halo, welcome back to Ember Kitchen, balik lagi bersama gue Mike. Hari ini kita bakal ngelakuin sesuatu yang berbeda, karena gue nantang temen gue untuk bikin minuman dari bahan-bahan yang ada di Ember Kitchen. Oke, langsung aja ya, kita panggil ya. Iya pak? Halo, halo, halo. Gila. Ini hadiah buat hari ini. Oke. Ini apa nih pak? Ini manual espresso, mesinnya. Jadi biasa orang pakenya mesin yang pakai listrik. Karena saya tidak punya listrik di rumah, makanya saya punya ini pakai kompor. Oke, oke. Di sini punya kompor kan? Ada, ada. Si, plak. Masih pakai api umum sih tadi. Oh iya. Khusus untuk hari ini saya beli kompor. Wah, keren. Keren, 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 keren. Kira-kira mau apa nih? Bikin apa nih pak? Karena saya dapat tantangan, ya saya akan merombak ambik. Rombak kerambik. Kitchen-nya akan saya merombak kerambik. Ada apa aja yang ada di sini, ya kan? Dimana, dimana, dimana. Ini bingung deh. Butuh apa dulu pak nih? Butuh. Mau lihat-lihat dulu? Lihat-lihat dulu. Wah, boleh nih. Ada Milo. Kecap. Kita pakai kecap. Ada apa lagi ya? Kulkas mungkin pak. Kulkas. So, kita di dapur sekarang tuh. Kulkas. Kulkas ada apa aja ya? Buah kali pak. Buah orange. Kem, madu, susu. Cukup pak? Eh, cukup deh. Akhirnya, dapat ini, dapat ini. Oke. Ini nggak di-sponsor ya pak ya? Enggak. Tapi kalau mau sponsor boleh ya? Ayo, silakan. Jadi, kita dapat krim, orange, keju, kecap, sama Milo. Krim mau buat apa nih? Kebutan, saya bawa kopinya. Kopi buat base-nya ya? Iya, saya bawa kopinya. Tadi saya rencananya, saya cuma bikin kopi-kopi biasa gitu. Karena dapat tantangan ini, kalau kopi pakai krim. Skandinavian, French mostly pakai krim lah. Untuk topping iris juga. Ya, pakai topinya itu. Gila, gue penasaran jadinya gimana. Kopi pakai orange. Di tali, lumayan salah satu iced coffee yang lumayan terkenal. Kopi pakai orange. Kopi pakai keju. Skandinavian pakai keju juga. Kopi pakai milo. Milo, ya. Coklat ya? Coklat mocha. Italian. Italian atau Amerika suka. Mocha Cino, kayak gitu-gitu kan? Iya, iya. Ini kecap buat apa? Ini nggak salah. Ini nggak salah alamat. Tunggu. Pakai kecap. Pengganti karamel. Oke. Pengganti karamel, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah kopi campur semua. Nah, itu dia. Rasanya gimana? Kita coba ya. Tapi kayaknya krimnya saya harus rombak dulu deh. Tidak dengan kondisi liquid. Nanti kita acak-acak lagi. Siap. Langsung aja coba ya. Langsung aja. Ya, karena harus bikin whipped cream, tapi adanya whipped cream cair, otomatis saya harus bikin sampai dia mengembang. Udah mau jadi, tambahkan sedikit air es, jangan banyak-banyak, supaya lebih moist aja. Kalau nggak mau ribet, bisa beli yang whipped cream yang udah jadi. Tinggal pencet, displash. Langsung jadi. Karena kalau terlalu banyak air, biasanya tidak jadi. Biasa juga ada beberapa orang yang tidak memakai air. Guna untuk supaya dianya tidak hancur. Karena saya berencana ingin membuat dua jenis minuman. Minuman panas dan minuman dingin. Dan saya akan membagi dua. Karena untuk yang hotnya, saya akan campur keju dan milo. Jadi, sebelum itu saya, karena tidak punya creamnya, saya pakai cream tadi. Ya, cream liquid. Otomatis saya bikin sendiri, bikin alaminit. Terus creamnya sendiri, saya pisah, saya bagi dua. Untuk yang biasa, plan untuk coatnya sebentar. Yang hotnya, saya akan campur lagi. Masukkan ke dalam kulkas. Dikerucut-kerucutin dulu. Tinggal dipotong ujungnya. Oke, saya masukkan kulkas. Oke, taruh milo secukupnya. Tarutan keju. Kalau yang suka keju, silakan. Taruh sebanyak-banyaknya. Jangan terlalu banyak juga. Guna apa memakai keju? Supaya creamy dan manis dari milo sendiri, bercampur dengan gurih dari keju. Oke, sekarang saya akan membuat kopinya. Selanjutnya, sebelum saya bikin kopinya, saya ambil air panas. Kenapa saya memilih air panas? Supaya proses pembuatan brewnya sendiri lebih cepat. Karena kalau biasanya, kalau pakai alat ini cukup lama. Kenapa saya pakai alat ini? Karena saya mau ambil ekspresonya. Ekspresonya tersebut saya bisa buat long black. Ataupun americano. Sekarang kita nyalakan kompernya. Kalau seandainya tidak punya alat ini, bisa pakai kopi instan yang tanpa bubuk. Untuk mengganti mesin atau alat sendiri. Jadi di rumah bisa pakai kopi bubuk dan air secukupnya. Jadi seolah-olah itu menjadi sebuah americano atau long black. Selanjutnya, sembarin nunggu mesin ekspresonya. Saya grain kofinya. Pakai mau masak kopi. Ini triple blend. Tiga jenis panas kopi. Japanese ya, bukan Japanese ya. Dan tiga teknik metode yang dipakai. Untuk dalam proses ini. Saya membuat ekspresonya. Kalau untuk grainnya sendiri, tergantung porta filternya. Porta filter apa, mesinnya apa. Kadang-kadang beda. Jadi, size ukurannya sesuai porta filter masing-masing. Kenapa harus memakai kopi ini? Karena saya mencoba untuk mengambil cita rasaan dan kopinya masih segar. Selanjutnya, saya butuh gelas. Oke, gelasnya. Biasanya kalau kita pakai buat espresso, hanya 25 mili. Tapi karena kita pakai buat long black atau americano, kita rencana untuk bikin penuh. Di sekitar 180-200 mili. Ya, cukup. Selanjutnya, saya akan buat yang versi americano, yang versi hotnya. Tadi untuk yang dinginnya. Nanti kita gabung dengan kulit orange dan kecap. Kita masukkan kulit orange. Guna apa? Untuk rasa citrusy di dalam kopi tersebut. Kita masukkan kopinya. Karena ada kulit orange-nya, kita tahan. Dan kita taruh whipped cream-nya. Ini cream mocha cheese-nya yang tadi kita bikin. Milo, cheese, sama whipped cream-nya. Dan kita beri sentuhan orange peel. Ini orange peel gunanya untuk menambah aroma karena tadi sudah mendapatkan cita rasa dari kulit orange sendiri. Mungkin ada beberapa orang sudah tahu bahwa ada kopi memakai kulit orange. Nah, di sini kita gabungkan orange, kecap, milo, cream, and cheese. Aroma orange ini juga membantu untuk menambah cita rasa. Oke, sudah jadi French Coffee Alama. Silahkan mencoba. Ya, selanjutnya kita akan buat versi dinginnya. Versi dinginnya sudah pasti kita memakai es batu. Pasti penasaran kenapa saya memakai temperware untuk membuat minuman ini. Ini bisa dipakai di rumah. Jadi, kalau pakai alat yang sedikit yang proper, mungkin di rumah tidak punya. Makanya saya memakai temperware dan tetap memakai kecap. Temperwarenya sendiri harus ditutup rapat supaya tidak keluar. Dan ini shakingnya. Shaking yang keras, kuat, dan lama. Sehingga kecapnya menyatu dan kopinya dingin. Saya rasa sudah cukup. Saya tuang. Di atasnya saya pakai whipped cream yang tadi yang saya buat. Tapi kalau yang ini yang plainnya saya taburi milo dan parutan keju. Trapé French Coffee Alama. Silahkan mencoba. Ya, minumnya sudah jadi sesuai tantangan saya membuat dua jenis minuman hot and cold dengan satu jenis French Coffee. Enak nggak ya? Gimana kalau kita panggil Brother Mike yang punya kitchen-nya. Brother! Aduh! Kopinya dari tadi sudah wangi banget. Saya tidak tahu ini tantangannya cukup sulit. Cukup sulit. Karena di luar ada ekspetasi. Saya berpikir membuat coffee seperti biasa dan saya harus membuat dua jenis minuman dengan best coffee dengan ingredients yang ada. Wah, thank you buat tantangannya. challenge terberat. Langsung coba nih, Pak. Ya, silakan. Mau yang dingin atau yang panas dulu? Bagusnya enaknya mana dulu, Pak? Enaknya dingin dulu. Dingin dulu. Coba ya. Aduh, kayak mertabak ya. Iya, kayak mertabak. Hmm. Hmm. Kecapnya tapi nggak terasa ya. Maksudnya, nggak gue pikir bakal aneh gitu ya. Tapi ternyata pas dicoba, nggak terasa aneh. Karena unsur ketchup sendiri kan memang karamel. Cuman dengan jenis yang berbeda. Karena karamel ini, ya ini dari ke-delai. Ya, bukan ke-ledai. Ini yang versi ice-nya. Kalau di rumah mau blend, bisa di-blend juga. Karena, kenapa tadi pakai sebatunya, sesek, pakai taperware. Itu juga supaya ala-ala gitu lah. Ala-ala yang bisa produksi di rumah sendiri. Bisa, itu yang ono-ono tuh. Gitu. Ya, ya, ya. Coba. Ya, yang hotnya. Pakai orange peel dan parfum orange sendiri. Wangi banget, orange-nya. Kecil banget. Aromanya. Hmm. Ini krimnya sendiri memang kita padukan karena saya berpikir untuk mocha dan mocha coffee, cream and chocolate. Adanya Milo, kita pakai Milo. Krimnya karena adanya whipped cream dan ya, kopinya sendiri. Campur dan tidak keluput, caramelize rasa dari kecapnya tetap ada. Jadi, kombinasi antara semua unsur yang tadi benar-benar menyatu dalam hot. Ini benar-benar ada citrus-nya jika ya, kerasa banget sih ininya. Aromanya juga, pas dirasanya juga lebih kerasa ya. Karena mungkin tadi langsung di apa? Langsung di brewing. brewing bareng sama orange-nya. Jadi benar-benar si kult orange-nya itu menyerap bareng sama si kopi. Karena kopi sendiri itu tidak mudah untuk menyerap terkecuali ada unsur-unsur yang benar-benar yang kuat. Nah, tadi kan sempat katanya bisa pakai kopi instan. Nah, kalau pakai french press yang biasa itu bisa? Juga bisa. Cuman, kalau tidak punya beans-nya atau powder kopinya, bisa kopi instan yang tanpa bubuk. Yang langsung larut. Cuman, mungkin lebih light kali ya? kalau pakai french press lebih light. Karena kalau yang ini lebih full body dan water-nya juga kita menyesuaikan. Jadi tidak begitu banyak hot water yang kita pakai. Oke, jangan lupa nonton, like, comment, and subscribe. It's more important. Oke, see you next video. Bye-bye. 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 Terima kasih.